Beberapa hari kemudian, sang guru itu pun kemudian dikabarkan menghilang secara misterius. Namun, menurut saksi mata terakhir yang sempat melihat guru itu, ia tuh mengaku guys kalau jadinya tuh sempat melihat sang guru tersebut berjalan melintasi jembatan yang ada di dekat sekolah. Hai guys, thank you for clicking this video and welcome to Miko's channel. Seperti yang telah kita ketahui guys, sekolah ataupun universitas memang merupakan tempat untuk belajar dan juga tempat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, karena digunakan untuk tempat belajar, maka tidak mengherankan jika sekolah ataupun universitas seringkali menyediakan berbagai fasilitas yang bagus untuk para siswanya dan juga para mahasiswanya yang dimaksudkan agar mereka tuh bisa belajar senyaman mungkin. Dan tentunya, hal tersebut hanya kemudian bisa memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi para pelajar yang mengenyap pendidikan di tempat tersebut. Namun, bagaimana guys jika jadinya ada nih beberapa sekolah dan juga universitas yang malah terkenal akan keangkarannya yang tentunya hal tersebut tuh membuat para siswa ataupun mahasiswanya malah merasa tidak nyaman. Karena mereka tuh sering mendapatkan teror yang menyeramkan. Dan pada kesempatan kali ini guys, aku tuh ingin mengajak kalian untuk melihat beberapa sekolah dan juga universitas yang dianggap angkar di dunia. Dan lantas tempat-tempat mana ajakah itu? Dan juga ada cerita menyeramkan apakah di balik semua ini. So guys, tidak pada kalian penasaran dan juga tanpa intro yang panjang. Langsung aja, let's keep fokus and start this video. Yang pertama ada Pocatelo High School yang terletak di Idaho. Dibangun di awal tahun 1900-an. Sekolah Angker 1 ini diketahui menyimpan sebuah insiden yang sangat kelam guys. Dimana tepatnya di tahun 1914 silam, Pocatelo High School tersebut dilaporkan telah terbakar setelah mengalami masalah dengan tekanan air. Dan akibat dari kejadian kebakaran tersebut, bangunan dari sekolah ini pun akhirnya harus terpaksa dibangun kembali. Tepatnya 2 tahun setelah kejadian kebakaran itu terjadi. Namun sehingga guys, setelah bangunan sekolah ini tuh selesai direnovasi. Sejak itulah banyak sekali keanehan dan juga aktivitas paranormal yang kemudian bermunculan. Hingga tepatnya di tahun 1950-nya, kejadian mengerikan pun akhirnya kembali lagi terjadi di sekolah ini. Dua orang gadis dilaporkan nekat menghabisi dirinya sendiri di gedung sekolah itu guys. Dan konan katanya arwah dari kedua gadis yang telah meninggal itu sering menghantui gedung Pocatelo High School tersebut. Next ada sebuah sekolah yang terletak di Alberta, yaitu Westmount Middle School. Nah, sekolah yang kedua ini guys, merupakan sebuah sekolah yang dibuka sejak lama dan juga dikenal memiliki kisah masa lalu yang cukup kelam. Sempat dilandat sebuah wabah flu yang melanda kota. Bangunan dari Westmount Middle School ini pada saat itu guys, sempat dialih fungsikan sebagai rumah sakit darurat bagi para pasien yang terkena wabah flu sebelumnya. Bahkan guys, tidak hanya gedungnya aja yang dialih fungsikan. Ternyata, seorang guru yang mengajar di sekolah itu pun. Kemudian juga dipaksa untuk menjadi perawat di sana dan juga melayani para pasien yang saat itu sedang sakit. Yang tentunya hal tersebut itu merupakan sebuah pekerjaan yang cukup berat. Dan benar aja, beberapa hari kemudian, sang guru itu pun kemudian dikabarkan menghilang secara misterius. Namun, menurut saksi mata terakhir yang sempat melihat guru itu, ia tuh mengaku guys, kalau dirinya tuh sempat melihat sang guru tersebut berjalan melintasi jebatan yang ada di dekat sekolah. Nah, menurut kabar yang telah beredar juga, sang guru tersebut tuh konon katanya, dikabarkan telah nekat menghabisi dirinya sendiri. Hingga kemudian arwah dari sang guru yang telah meninggal tersebut kemudian melakukan teror di gedung Westmount Middle School. Banyak sekali orang-orang yang mengaku guys. Jika mereka tuh seringkali mendengarkan suara guru yang telah menghilang sebelumnya, dan biasanya suara dari guru tersebut tuh seringkali terdengar di dekat sebuah kelas tempat di mana dulunya ia tuh mengajar. Nah, lantas benarkah arwah dari sang guru yang telah meninggal tadi tuh memang bergentayangan? Selanjutnya ada University of Toronto. Jadi guys, Universitas satu ini telah dibuka lebih dari 200 tahun, sehingga tidak mengherankan juga, jika di gedung Universitas tersebut tuh memang seringkali terjadi banyak sekali penampakan ataupun keanehan. Nah, salah satu penampakan yang ada di University of Toronto ini adalah adanya sosok hantu seorang wanita. Menurut kabar yang telah berkembang luas, hantu wanita tersebut tuh suka meneror para gadis-gadis untuk memasuki sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut tuh memiliki pintu besi yang sangat besar, dan setelah gadis-gadis tersebut tuh memasuki ruangan tersebut, barulah guys, hantu wanita itu pun kemudian akan menutup pintu dari ruangan itu, serta mengunci mereka yang saat itu berada di dalam ruangan. Sudahnya kan, setelah para gadis itu terjebak di dalam ruangan tadi, barulah kemudian sosok dari hantu wanita itu kemudian akan memunculkan dirinya, dan kemudian mulai menakuti para korbannya tadi. Koron katanya, ruangan yang dimaksud ini dulunya merupakan sebuah tempat di mana seorang mantan dosen di sana sering dijebak oleh para mahasiswa yang kemudian yaitu merasa kayak frustasi, dan pada akhirnya membeli untuk menghabisi dirinya sendiri. Duh, kasihan banget kan. Yang keempat ada Bitburg Middle School. Sokolah menengah suatu ini berada di negara Jerman, dikenal sebagai salah satu tempat yang angkar, menurut rumor yang telah beredar. Sokolah ini tuh dulunya merupakan pangkalan udara milik Nazi selama Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, dan juga sempat digunakan sebagai markas guys. Menjadi sebuah tempat yang mengerikan, dimana di tempat inilah Nazi tuh melakukan tindakan interogasi kepada para tahanannya, serta mengirimkan mereka ke sebuah camp yaitu camp konsentrasi, yang berarti merupakan sebuah tempat di mana para tahanan akan dihabisi. Karena dulunya sempat digunakan sebagai tempat penyiksaan, maka tidak mengherapkanlah jika Bitburg Middle School ini diliputi oleh banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat aneh. Dan menurut kepercayaan dari warga sekitar, semua kejadian menyeremkan yang ada di gedung sekolah satu ini merupakan arwah dari roh-roh yang dulunya meninggal di tempat tersebut guys. Dan yang terakhir ada Heidelberg University. Nah jadi guys, universitas yang terletak di negara Jerman ini, selain terkenal akan tingkat kelulusannya yang sangat tinggi, nyatanya juga terkenal akan keangkerannya. Dikenal sebagai salah satu universitas yang angker. Tempat ini tuh dulunya merupakan tempat camp pembasmian selama perang dunia kedua tuh sedang terjadi. Sama halnya dengan Bitburg Middle School sebelumnya, camp pembasmian tersebut tuh nyatanya juga dibangun oleh Nazi yang diperuntukkan bagi para mahasiswa dan juga staff universitas tersebut. Semenjak digunakan sebagai tempat yang mengerikan seperti itu, barulah guys, kemudian tempat ini pun menjelma menjadi tempat yang angker. Dimana banyak sekali kejadian aneh yang kemudian terjadi di tempat tersebut. Misalnya seperti bepan tulis yang kemudian menghilang dengan sendirinya, hingga adanya sebuah pesan yang samar yang seringkali tertulis di didingnya guys. Setelah melihat kejadian yang aneh itu guys, pada awalnya semua kejadian aneh itu dikira merupakan ulah dari anak-anak yang iseng. Mengingat universitas saat ini tuh memang memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Jadi kayak gak mungkin guys, jika coretan-coretan ataupun beda-beda yang menghilang seperti sebelumnya merupakan ulah dari anak-anak yang iseng, apalagi tingkat keamanan di gedung tersebut tuh memang tinggi kan. Ditambah lagi, setiap kelas tuh juga dikunci pada malam hari. Sehingga kayak mustahil banget kalau ada penyusup yang kemudian bisa memasuki ruangan yang telah dikunci tersebut. Apakah kalian percaya jika semua keanehan-keanehan tersebut merupakan ulah dari sosok yang tidak kasat mata? So guys, tadi adalah berapa sekolah dan juga universitas paling angker di dunia. Dimana tempat-tempatnya diliputi oleh banyak sekali keanehan dan juga kejanggalan yang tentunya tidak luput dari kisah dari masa lalu tempatnya sendiri. Yang juga memang memiliki cerita yang cukup kelam. Tempat mana guys yang kalian percaya sebagai tempat yang paling angker? Dan dari tempat-tempat yang telah aku sebutkan tadi? Ada gak sih guys tempat yang mungkin kalian ingin kunjungi? Coba guys, kalau ada silahkan kalian tulisin di kolom komen. Oke guys, makasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan juga nyalain notifikasinya seperti kalian tahu saat ada informasi-informasi mengenai video-video terbaru dari channel aku. Akhir kata, thank you for watching and watching me in my next video guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.